Bantuannya, bapak ini dulu sempat ketemu sama saya, rambutnya segondrong gimbal. Setelah itu saya bawa pulang dan saya rawat di rumah 2 hari, ternyata kabur. Dulu sempat ada yang mengaku keluarganya, menghubungi saya, namun karena bapaknya kabur, sehingga tidak bisa kita temukan. Masalahnya pada saat itu loncat dari pakar. Alhamdulillah hari ini, hari Sabtu, tanggal 25 September, masnya ini saya temukan lagi. Saya mohon doanya dan mohon bantuannya, video ini di-share karena saya yakin masnya ini dicarik keluarganya. Karena kemarin pada saat saya temukan itu benar-benar dicari keluarganya. Ibu Inem, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Shau! Shau! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber semuanya, Alhamdulillah pagi ini, Mas Selamet yang kemarin kita temukan pertama kali, rambutnya gondrong, dia sedang bertapa di dekatnya makam. Setelah kita temukan, kita rawat di rumah 1 minggu, terus sempat kabur. Namun Alhamdulillah kita ketemukan lagi dengan Mas Selamet, dan Alhamdulillah setelah kita rawat selama 1 bulan, ternyata Mas Selamet ini bukan orang dengan gangguan jiwa. Namun Mas Selamet ini mungkin karena orangnya ini terlalu pendiam, jadi diajak komunikasi susah. Namun Alhamdulillah sekarang kita tanya sudah nyambung. Kita sudah tahu alapannya Pak Selamet ini di daerah Jember. Nah karena kemarin seolah-olah pihak keluarga tidak mau menjemput, hari ini saya putuskan, saya sendiri yang akan mengantar Pak Selamet, dan nanti akan saya sampaikan kepada pihak keluarga, apapun yang terjadi dengan Pak Selamet, karena Pak Selamet ini juga manusia, dia layak bertemu dengan keluarganya, dia layak bergabung dengan keluarganya. Pak Selamet masih punya bapak ibu? Bapak enggak punya? Enggak punya. Ibu? Ibu enggak punya. Kemarin sempat kakak, kakak apa adik yang ke rumah kemarin? Adik. Kemarin Pak Selamet sempat dikunjungi sama adiknya, namun sampai sekarang tidak pernah dijemput lagi. Jadi kita putuskan, hari ini Pak Selamet akan kita antar pulang ke Jember. Ya Pak Selamet ya? Sekarang saya tanya, Pak Selamet sehat atau belum sehat? Sehat. Sholatnya kayak apa? Sholatnya kayak apa? Jawabnya keras. Alhamdulillah, sholatnya sudah sholat ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu dengan keluarganya Pak Selamet di Jember. Ya Pak ya? Dukung terus kegiatan kami, mohon doanya, mudah-mudahan perjalanan kami dari Lamungan sampai ke Jember, tidak ada apa-apa. Jadi hari ini kita akan antar Pak Selamet pulang setelah 16 tahun terpisah dengan keluarganya. Untuk video foto pada saat kita temukan dua kali, akan kita tampilkan di slide selanjutnya. Ya, ikutin terus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kami sudah sampai di kantor desa Kaliwingin, yang mana ini dari rumahnya Pak Selamet, kurang lebih 10 menit lagi sampai. Jadi perjalanan kita tadi hampir 7 jam, 6,5 jam. Ya, mohon doanya, mudah-mudahan nanti setelah kita jelaskan kepada keluarga Pak Ahmad, Pak Selamet, nanti keluarga Pak Selamet mau menerima Pak Selamet apa adanya. Alhamdulillah Pak Selamet sekarang sudah luar biasa, diajak ngomong sudah nyambung. Ya, ikutin terus sebentar lagi kita akan sampai ke rumahnya Pak Selamet. Ayo. Ayo, Mas. Ini kita sudah sampai di desa Pak Selamet, Pak ya? Iya, iya. Pak, rumahnya mana? Ini. Oh, rumahnya ini. Bu. Benar. Matai ya, Bu. Ayo, Pak. Sampai ini ibunya? Ibu. Ibu Tiri dia, Pak. Oh, ibu Tiri. Rumah aslinya ini, Pak. Tidak ditempatin. Oh, rumah aslinya Pak Selamet sini? Ya, berkeluarga lagi sebelah sini, Pak. Tuh, coba sih kita ngobrol di sini. Mbak, benar kah ini Pak Selamet? Ini rumahnya sendiri, Pak Selamet. Terus, berapa lama Pak Selamet keluar dari desa ini? 13 tahun. 13 tahun? Iya. 13 tahun. Terus, sempat keluarga anak pamet. Ini benar rumahnya, sampehan? Hah? Benar? Terus, sebentar, saya tanya, ini siapa namanya? Siapa? Betul, Pak. Betul. Iya, betul. Kemarin inget enggak pertama kali saya? Coba, sama ini Pak. Benar, Pak. Coba, sama ini siapa? Pak siapa? Betul, betul. Pak, suaranya kok kecil ya? Demet-demet. Nah, coba, ini nih Pak, ini siapa namanya? Ya, ternyaki. Pak, emat. Betul? Lalu, ibu ini? Alhamdulillah, sehat berarti ya? Ya Allah. Bu, rambut panjangnya segini, nah, kemarin. Pak Selamet ini enggak bisa baca Indonesia, nah? Bisa. Nah, ngomongnya yang keras, biar saya paham. Bu, sudah berapa lama dia enggak pulang, Bu? Elu belas tahun. Ceritanya kayak apa sih? Anu, aku ingatan, Pak Kakak. Eh? Hilang ingatan. Hilang ingatan. Tapi sekarang Alhamdulillah sembuh, kan? Eh, Alhamdulillah ya, luar biasa. Ternyata Pak Selamet ini, informasi yang kita dapat ini dia sakit, sampai mohon maaf orang sini bilang hilang ingatan. Namun, karena di tempat kami, Bapak, kita rawat baik. Ada Pak Kiai-nya, ada Rukia-nya, ada dokternya. Alhamdulillah Pak Selamet ingat. Sekarang sholatnya aja rajin. Iya, lah kan, gini kan, saya enggak tahu. Dulu habis nikah, nggak jadi, mungkin kepikiran ya. Istrinya orang mana? Pecara. Pecara. Oh. Ini rumahnya Pak Selamet sendiri. Terus istrinya sekarang kemana? Bisa. 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 Yang kemarin kesana siapa? Yang kemarin kesana? Ini siapa ini? Siapa? Namanya siapa? Jono. Berarti kan ingat dong ya. Berarti Alhamdulillah sekarang Pak Selamet dikasih ingatan kembali lagi sehat ya. Itu apa Pak Selamet di belakang itu? Kalau sholat, kita sholat dulu disana nanti sebelum pulang ya. Karena waktunya sholat. Siapa namanya? Puji. Duh berarti ingat semua ya. Luar biasa. Jadi Pak Selamet selama 13 tahun. Ibu ini siapa namanya? Yang baju coklat. Siapa? Betul. Betul. Yang ini, yang ini, yang ini. Yang ini, yang ini, yang ini. Betul, betul ya. Betul. Saya nggak ngerti. Bapak ini tahu. Ibu ini kenal Bu. Kenal nggak siapa? Tak tahu. Tak tahu? Oh, masih kecil ya. Terus Pak Selamet. Sekarang kita, sekarang ke rumahnya Pak Selamet ya. Kita sekarang ke rumah. Ayo Pak, kita ke sana. Abis itu saya tak sholat, terus saya tak balik ya. 13 tahun. Jadi Pak Selamet ini pergi dari kampung ini selama 13 tahun. Mana rumahnya Sampen? Saya ingin tahu mana. Rumahnya itu. Tapi kan kosong. Bapaknya pindah ke sini. Oh, bapaknya pindah ke situ. Ayo Pak Mat. Ini istri lagi. Kan berapa tahun, Mas. Istri muda. Yang istri. Coba, coba, coba. Bentar, bentar. Gimana, gimana? Ini ibunya udah meninggal. Tinggal, Mas. Oh, dulu Pak Selamet ini tinggal sama bapaknya di sini. Terus Pak Selamet ini punya saudara berapa, Pak? Tiga, empat semua, Mas. Semua empat. Kemarin yang datang ke rumah saya, siapa namanya? Adiknya itu. Iya, siapa namanya? Ini lagi, Pak. Eh? Adik, 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 emak. Eh? Eh, sarkasa. Begitu. Adiknya itu. Adik, em. Berarti jenengan itu ibu kedua, ibu sambung. Ibu kedua. Sekarang bapaknya ke mana? Bapaknya. Ini. Ekoniknya, Kak Sak. Yang mana? Itu bapaknya, Pak. Oh, ini? Itu, Pak. Itu. Yang mana? Bapak sepeda. Oh, yang bapak sepeda. Terus? Saya mau nanya nanti. Tidak. Mbak-mbak, ibu-ibu ini senang tidak selamat datang kembali? Senang, Pak. Benar? Iya. Senang, Pak Selamet. Ya? Nanti jangan pergi-pergi lagi ya. Siapa dia keboleh, Pak. Mana? Oh, itu bapaknya. Bapaknya namanya siapa, bapaknya? Pak. Burunuh. Hah? Dia kenal lagi. Dia burunuh. Hari ini. Dia kenal lagi. Dia rumah tang, yuk. Kan ada yang ingat, Pak. Ada siapa, Pak? Kok siapa? Ibu enam. Pak. Pak. Wimwi, men. Oh, maaf. Oh, maaf. Oh, maaf. Ada nampak 16 hari. Ada nampak 16 hari. Saya jadi nangis sendiri. 16 tahun. Tetangganya nangis semua. Biar aja. Yang penting ini tangis. Ya, tangis bahagia. Duduk, mas. Ya, dek. Duk, dili. Bapak. Buka, nabui. Senang. Bapak, sudah sempat nyari kemana aja. Sudah nyari kemana-mana. Sekarang coba tanya, Pak Selamet, sehat enggak sekarang? Ditanya pelan-pelan. Ingat enggak namanya siapa gitu. Pak Met, namanya siapa bapaknya? Alhamdulillah, Pak Selamet ingat. Pak, ini sholatnya sudah rutin. Setiap hari lima waktu. Ya, lima waktu di tempat saya. Alhamdulillah sekarang benar-benar sehat. Ketemu sama saya, dia enggak bisa ngomong. Enggak benar-benar enggak mau ngomong. Jadi, pas ketemu saya pertama kali itu, Ibu. Saya bawa ke rumah saya. Satu minggu kabur, dia loncat. Nah, sekarang saya tanya ya. Coba saya tanya. Kita dengar sama-sama. Pak Selamet, sampean... Ya, coba ya saya tanya ya. Pak Selamet, sampean di rumah saya makannya kayak apa? Enak enggak? Enak. Makannya gunta-ganti enggak? Rokoknya kayak apa? Dikasih rokok enggak? Sholatnya kayak apa? Sholatnya kayak apa? Sholatnya alhamdulillah rutin. Jadi nanti Bapak, ini nanti silakan dilaporkan ke Pukis Mas. Biar ada tambahan obat. Namun insya Allah benar-benar sehat kok. Benar-benar sehat. Dan pada saat Pak Selamet kita temukan, kita rukia, Pak Selamet memang tiga kali kesurupan. Ya, jadi insya Allah, mungkin gangguan-gangguan yang lain sudah enggak ada. Jadi tinggal meneruskan obat medis saja ya Pak ya. Berapa tahun Pak dia enggak pulang Pak Selamet? 11 tahun. 11 tahun. Bapak sudah nyari kemana aja? Mandeman. Pak, sekarang saya nanya. Kan Pak Selamet nih viral nih, pada saat ketemu sama saya. Bapak kok enggak kepengen datang ke rumah saya? Ayo coba saya tanya nih, saya tanya. Kan 11 tahun. Coba saya tanya aja kenapa Pak? Biayanya enggak ada. Biayanya enggak ada. Namun Alhamdulillah, meskipun biayanya enggak ada, sekarang sudah ketemu Pak ya. Dijaga yang baik, jangan sampai Mas Selamet kabur lagi ya. Ayo masuk ke rumahnya jenengan. Sendainya dicopo tuh. Nah, ayo masuk. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Kita disah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kan kemarin saya yang komentarin, Pak. Oh iya? Iya. Nah, ini saya ketemu sama fans dari Jember. Ya, tuh banyak warga di luar. Temukan, Pak Selamet itu di sampingnya kuburan, Pak. Di samping kuburan, di dekat pembuangan kelapa. Pak Selamet itu, Iya, banyak kelapa. Iya, Pak Selamet itu duduk. Mungkin dikirain daerahnya ya. Rambutnya panjang, Pak. Terus saya bawa pulang, saya rawat. Saya rawat di rumah, seminggu kabur dia, loncat. Iya, katanya. Terus ketemu lagi lah. Pas kabur itu, saya di WI, Pak, itu orang Jember, saya bilang, Waduh, kenapa kabur kan gitu. Namun, Allah luar biasa, Pak. Ya. Setelah kabur, ketemu lagi, Pak. Nah, ketemu itu, sekarang benar-benar sihat sembuh. Gitu loh. Ya, Pak Med ya. Jadi, saya minta tolong nanti, jangan pernah meninggalkan rumah lagi. Terus, selama Pak Selamet ini meninggalkan rumah, pernah enggak dengar kabar Pak Selamet, di mana, di mana gitu? Enggak. Begitu ya? Orang kabarnya udah meninggal. Masa? Iya. Mas saya lihat di Youtube, langsung saya subscribe, cat komen sama saya. Oh, berarti yang, yang ungkap pertama kali jenengan? Iya, yang bilang itu orang. Lamat, ini siapa namanya? Mas ini yang menemukan sampehen lu. Betul ya? Benar dah ini? Bukan sih. Sampai inget enggak namanya Mas ini, siapa namanya? Subakri, betul? Siapa? Oh, nama kakaknya. Ya sudah, karena kita terbentur waktu, ya Pak, kita terbentur waktu, kita mau ke Bondowoso, sama ke Pasuruan. Ya, sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama Mas Nga. Mas namanya siapa? Saya mengucapkan terima kasih, terkhusus kepada Mas Abdul Salam, beliau ini subscriber kami juga, gara-gara Mas Abdul Salam ini, Mas Selamet bisa diketemukan lagi dengan keluarganya. Saya mohon maaf, mungkin, selama, kami menemukan Pak Selamet, ada salah ucap, salah tingkah laku, salah niat, sekali lagi saya mohon maaf. Ya, Bapak Ibu, saya jelaskan ya. Jadi, Alhamdulillah, pada saat pertama kali, saya ketemu sama Pak Selamet ini, saya temukan Pak Selamet ini, dia duduk di dekat, apa? Kuburan, yang banyak pembuangan kelapa. Mungkin dikirain rumahnya. Habis itu, Pak Selamet saya bawa pulang, saya rawat di rumah, Insya Allah, kurang lebih, satu minggu lebih. Namun, loncat pagar. Nah, pada saat saya loncat pagar itu, Bapak, gini Pak, Bapak itu sama Mas ini, dia cerita ke saya, Pak, itu tetangga saya. Saya bilang gini, waduh, Pak Selamet sudah ketemu sama keluarganya, tapi Pak Selametnya kabur. Namun, Alhamdulillah, ketemu lagi saya. Dan setelah kita rawat, saya rawat di rumah, di rumah saya itu ada Pak Kiainya. kita rukia, kita kasih dokter spesialis, Alhamdulillah Pak Selamet sehat. Dan berkat Bapak, saya sampai di Jember. Jadi sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Mudah-mudahan berkabarokah, mudah-mudahan Pak Selamet tidak kamu lagi, sehat selamanya ya. Dukung terus kegiatan kami, promo belajar baik, bersama Rehan Belajar Peduli, mudah-mudahan berkabarokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.